Kus Predator Seksual Kampus Ada di Matanaju, ada Leon Alvinda Putra Leon, apa tanggapan Anda soal yang kita simak malam ini? Pertama-tama terima kasih Jadi ini pembahasan yang menarik Dan kemudian kami dari BEMUI sendiri mendukung dengan penuh Permendikbud Ristek terkait dengan PPKS ini Karena dalam prosesnya di UI misalnya Aliansi BEMSE UI bersama Hope Helps UI Sudah lama, sudah bertahun-tahun memperjuangkan adanya peraturan di internal UI Untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Namun sering menemui jalan buntu Kita sudah membuat kajian, kita sudah melakukan audiensi Namun sering menemui jalan buntu Karena banyak sekali faktor-faktor misalnya tadi terkait dengan nama baik kampus Yang justru memutuskan kasusnya misalnya dihentikan atau tidak dilanjuti Kemudian kekosongan hukum yang tidak jelas Yang menyebabkan birokrasinya ini tidak jelas Baik, saya ingin ke Amira Mazaya Dari Pak Jajaran Silahkan Amira Saya sebagai perwakilan dari UNPAD juga merasa bahwa Banyak korban kekerasan seksual merasa trauma Merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi itu Dan disini saya melihat dari sudut pandang Apakah mereka memiliki konsen atau enggak Dari perlakuan, perduga, pelaku Dari situ saya bisa melihat Ini sangat diperlukan Kampus harus dijadikan ruang aman Dan sama seperti statement yang sudah sebelumnya disampaikan Saya disini mendukung permendikbud nomor 30 tahun 2021 Saya ingin ke Riau Kenapa spesifik ke Riau? Karena kita tahu saat ini sedang berlangsung Ada baru kasus yang mencuat di Universitas Riau Ada Fopi Rosea Dari Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau Silahkan apa yang mau disampaikan, Fopi Halo Mbak Nana, Mas Nadine Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadine Yang sudah mengeluarkan permendikbud nomor 30 Terima kasih Mas Nadine Karena tidak jauh dari keluarnya permendikbud nomor 30 Terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau Ini membuktikan apa? Bahwa kasus pelecehan itu memang ada dan memang nyata Saya dari awal masuk kuliah sudah mendengar desas-desus isu Tapi yang menjadi hambatan adalah korban tidak berani speak up Karena tidak adanya payung hukum yang melindungi kami Kami disini sebagai Kops Mahasiswa Hubungan Internasional Menjadi wadah aspirasi dari teman-teman Akhirnya berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini Karena kami percaya kemendikbud akan konten tentang hal ini Dan kami mohon adanya perlindungan akademik bagi kami dan juga bagi korban nantinya Pak Nadine, korban menitipkan pesan kepada saya Bahwa dia membutuhkan lindungan dan dia membutuhkan dukungan dari Pak Nadine Tolong usut tuntas kasus ini sampai akhir Kami tidak ingin pelecehan seksual menjadi budaya yang terus menerus menjadi hal biasa terdengar bagi kalangan mahasiswa di Universitas Riau Usut tuntas kasus ini Pak Kami mohon melindungi kami dan usut tuntas pelaku predator pelecehan seksual yang ada Terima kasih Fopi Salam untuk teman-teman di Universitas Riau Mas Nadine, harapan adik-adik mahasiswa Susah ya saya agak terharu gitu mendengar suara dari para mahasiswa-mahasiswa disini Karena ini kita lakukan untuk kalian gitu loh Jadi kita harap sekali suara dari kalian itu diangkat Jadi saat situasi seperti ini dimana kita melakukan suatu hal yang baru untuk perlindungan Kita harapkan juga bahwa ada suara dari para mahasiswa Bukan hanya yang menjadi korban tapi siapapun yang simpatik terhadap semua isu-isu ini Biar kita bisa memajukan, memajukan negara kita sebagai negara yang mengutamakan ahlak mulia dan melindungi Dan sudah, udah waktunya Mbak Nana, udah waktunya kita say no gitu terhadap ini Udah waktunya kita membuat suatu garis dan membilang ini tidak bisa dilakukan lagi Dan pemerintah mengambil posisi yang sangat kuat untuk membilang tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kekerasan seksual Defisit, definisinya sudah jelas dan sekarang kita butuh tindakan, kita butuh tindakan yang nyata Kita butuh sanksi-sanksi yang nyata dan itu yang harus dikomunikasikan dan saya mohon gitu Harapan saya untuk permen ini adalah dua hal, satu adalah ini menjadi gerakan seperti selalu Tidak cukup menjadi kebijakan, harus menjadi gerakan ya Dan Satgas itu bisa menjadi salah satu penggerak di dalam kampus Tapi anak-anak kampusnya dan dosen-dosennya dan rektor-rektornya harus bergabung dalam gerakan ini